Pemirsa hingga 30 Juni atau 3 bulan 2 tahun 2024, realisasi penyaluran dana desa di Provinsi Jambi telah mencapai 65,84 persen atau sebesar Rp. 775,56 miliar. Total alokasi dana desa untuk wilayah se-Provinsi Jambi sebesar Rp. 1,178 triliun untuk 1.414 desa. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Dijen Perpendaharaan Provinsi Jambi yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Burhadi AS dalam rilis persahabat perekonomian Provinsi Jambi Triwuladuah tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia atau BI Provinsi Jambi, Senin 5 Agustus 2024. Burhadi menjelaskan total alokasi dana desa untuk wilayah se-Provinsi Jambi sebesar Rp. 1,178 triliun untuk 1.414 desa. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap dan telah disalurkan sepenyak Rp. 775,56 miliar. Persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen dan terendah di Kabupaten Sarulagun sebesar 51,12 persen. Dana desa ini secara garis besar ada dua kelompok. Pertama terkait BLT atau bantuan langsung tunai dan sisanya untuk pemberdayaan. Pengalaman ya, pengalaman kita di tahun ini, tahun lalu kan ada tiga desa tuh yang gak salur. Tahun ini kita sedikit turun tuh pagu dana desanya. Betul, betul. Ada pengaruhnya. Iya, dan nanti tahun depan ini bisa berdampak kepada itu. Yang jelas, realisasi dana desa tahun berjalan menjadi tidak maksimal. Itu jelas, karena ada desa yang tidak menyalurkan anggap desanya. Padahal kan masyarakatnya sangat mengutukkan gitu. Sangat disayangkan. Ah, termasuk BLT-nya pun gak salur. 25 persen dari dana desa itu, itu untuk BLT, masyarakat di desa. Iya, jadi itu kalau gak dimaksimalkan ya sayang sekali gitu ya, masyarakatnya banyak membutuhkan. Namun sayangnya, menurut Burhani, pada tahun ini ada tiga desa di Provinsi Jambi yang gagal salur. Ketiga desa tersebut adalah Desa Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci. Serta Desa Pulau Buayu di Kabupaten Sarulangun. Hingga batas akhir penyerahan persyaratan pegajuan dana desa, ketiga desa tersebut tidak juga menyerahkan kelengkapan persyaratan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan beja bupatinya, dan beja bupati sudah turun tangan juga, tapi tidak juga bisa terselesaikan. Permasalahannya sahabat tiga desa, yaitu tidak cocoknya kades dengan badan permusyawaratan desa. Tapi yang dirugikan masyarakat, banyak yang disayangkan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk BLT Desa, yang diambil dari 25% total dana desa, tidak bisa disalurkan ke masyarakat. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.